Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Perkenalkan saya Siti Manawati Sebagai pengampu mapel produk kreatif dan keperasaan Saya akan memperkenalkan nanti membuat Lilin aroma terapi Kalau di SMK ini ada banyak solusan yaitu tata boga Yang sering mengadakan praktek dan banyak menghasilkan limbah Terutama limbah dari minyak jelentah Ada pun nanti praktek ini akan digunakan juga untuk praktek perbetulan Yaitu untuk aromaterapi di ruangan Selain itu juga ada kaitannya dengan produk kreatif keperasaan Di bidang keperasaan nanti bisa untuk sebagai peluang usaha Ada pun penggunaan limbah jelentah ini bisa digunakan menjadi dua produk Yang satu adalah lilin aromaterapi Yang kedua sebagai untuk sabun herba Untuk pembuatan lilin aromaterapi ini Bahan-bahan dan alat yang digunakan adalah Yang pertama gelas cantik yang sudah tidak berpakai Nanti bisa digunakan untuk pembuatan lilin aromaterapi ini Terus cetakan berban silikon Sumbu Terus kita menggunakan salung tangan ya untuk pembuatannya adalah seperti ini Minyak jelentah Ini bisa menggunakan pralin atau lilin yang sudah tidak terpakai juga bisa Untuk pewarnaannya bisa menggunakan prayong yang sudah tidak terpakai atau juga pewarna Untuk aromaterapi bisa menggunakan Kalau saya menggunakan moroto Bisa juga menggunakan aromaterapi rasa lain seperti buah-buahan, apel, sitrus, atau bunga Kalau saya menggunakan rasa lavender yang menenangkan Langkah pembuatannya Kita tuangkan Kira-kira 50 ml minyak jelentah Kita nyalakan kompor Lalu kita masukkan air ke dalam Wadah ini Tunggu sampai mendidih Kalau nanti sudah mendidih Baru Nanti bahan-bahan ini kita tim Lalu bahan kita campurkan ke dalam minyak jelentah Selanjutnya kita Masukkan ke dalam air yang sudah mendidih Terus kita aduk Selama 15 menit Kalau ada tambahan pewarna Misalkan crayon pekas Atau Lilin pekas Bisa digunakan ya Jadi pewarnaannya itu akan lebih bagus Jika menggunakan crayon Setelah 15 menit Lalu kita angkat Kita tambahkan Aroma terapi Kita aduk-aduk Untuk wanginya adalah wanginya Wanginya Kita tambahkan pula Kewarna Sebelum kita tuangkan Kita sediakan Bahan silikon yang sudah kita lubangi Lalu kita masukkan sumbu Yang sudah disediakan tadi Untuk menaruh Yang ada di tengah Kita cepat menggunakan lidi Setelah selesai Kita Tempatnya sudah siap Maka kita Tuangkan sedikit 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 Dalam setakan Kita tuang sampai Terlebih Kita tunggu sampai Semarangan Nanti akan membeku Setelah itu baru kita Copot atau kita lepaskan Dari cetakan silikon ini Tapi kalau untuk Yang bilas ini Biarkan nanti Sebagai tempat Setelah kita Diahukan semalaman Nanti akan Jadinya seperti ini Dan Akan menimbulkan Rasa aroma Yang Menenangkan Karena aroma Lapender Untuk yang Pemikin adalah Aroma Citrus Selain itu juga Bisa mendatangkan Peluang usaha Sebagai souvenir Nanti kita kemas Untuk bahan souvenir Demikianlah tutorial Pembuatan diri Aroma terapi Silahkan mencoba Semoga bermanfaat Untuk Kalian semua